Sebagai seorang YouTuber, kita wajib menambahkan rekening bank ke akun Google AdSense kita supaya kita bisa menerima pembayaran dari channel YouTube yang kita kelola. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan informasi tentang bagaimana cara menambahkan rekening bank ke akun Google AdSense kita. Baiklah, untuk info lengkapnya, langsung saja simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama, di sini langsung saja teman-teman buka aplikasi Chrome yang terdapat di HP teman-teman. Selanjutnya, setelah terbuka, di bagian penelusuran ini langsung teman-teman klik. Kemudian, teman-teman ketikan kata kunci yaitu adsense.google.com. Kemudian, teman-teman masuk. Selanjutnya, setelah terbuka di tampilan seperti ini, karena di sini kita menggunakan HP, di sini jangan lupa teman-teman klik di bagian titik 3 pojok kanan atas. Kemudian, teman-teman cek list di bagian situs desktop. Nah, setelah terbuka di bagian seperti ini, di sini kita perbesar. Teman-teman lihat di bagian pojok kanan atas, di sini terdapat tulisan login. Nah, di sini teman-teman klik di bagian login ini. Selanjutnya, kita tunggu. Maka, kita akan diarahkan ke akun Google AdSense kita. Nah, setelah terbuka di bagian beranda akun Google AdSense, jangan lupa teman-teman klik kembali di bagian titik 3 tadi. Selanjutnya, teman-teman nonaktifkan situs desktop, supaya tampilannya menyesuaikan dengan tampilan pengguna HP. Nah, jika telah selesai di nonaktifkan, di sini kita perbesar. Selanjutnya, teman-teman lihat di bagian atas sebelah kiri, di sini terdapat 3 buah garis ini. Di sini teman-teman klik. Selanjutnya, teman-teman pilih di bagian pembayaran. Di sini kita klik satu kali. Kemudian, setelah muncul menu di bawahnya ini, di sini teman-teman klik di bagian info pembayaran. Kita tunggu sampai terbuka. Selanjutnya, setelah terbuka di bagian seperti ini, teman-teman klik di bagian akun pembayaran ini. Di sini teman-teman pilih yaitu YouTube. Nah, di sini. Di sini kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan rekening bank dengan cara teman-teman geser ke bagian yang atas. Karena di bagian bawahnya ini, kita bisa menambahkan metode pembayaran. Nah, di bagian inilah kita akan menautkan ataupun menambahkan rekening bank. Caranya yaitu di sini langsung teman-teman klik di bagian dan tambahkan metode pembayaran. Kemudian akan terbuka seperti ini. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan kolom yang harus kita isi. Di bagian atas ini yaitu nama pada rekening bank. Jadi, intinya di sini kita masukkan nama sesuai dengan yang terdapat di rekening bank yang akan kita tambahkan. Kemudian, untuk bank di sini bisa teman-teman pilih. Dan di bagian bawahnya di sini nomor rekening. Nah, di sini kita akan coba menambahkan untuk di bagian kolom pertama yaitu nama pada rekening bank. Nah, di sini kita klik. Kemudian kita masukkan nama sesuai dengan yang tertera pada rekening yang akan kita tambahkan. Kemudian, setelah kita masukkan nama, selanjutnya kita pilih untuk bank yang sesuai dengan rekening kita. Di sini kita klik. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan yang rekening kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan bank rakyat Indonesia, maka di sini kita scroll dan kita cari yaitu bank rakyat Indonesia. Kemudian, setelah ketemu, di sini langsung kita klik yaitu Bank Rakyat Indonesia ataupun BRI. Nah, untuk nomor rekening, di sini langsung saja kita tambahkan nomor rekening sesuai dengan yang terdapat di buku ataupun rekening kita. Selanjutnya, setelah ditambahkan dan dipastikan bahwa data yang kita masukkan ini semuanya sudah benar, maka langkah yang terakhir di sini tinggal kita klik yaitu simpan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa ada konfirmasi untuk melakukan verifikasikan rekening bank Anda. Di sini, yang pertama, Google akan menyetorkan kurang dari RP250 ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja berikutnya. Nah, di sini buka halaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran dengan tepat. Nah, di sini kita klik OK. Oke, nanti kita tunggu untuk nominal yang telah dikirimkan oleh pihak Google AdSense ke rekening bank yang telah kita tambahkan tadi. Namun sebelumnya, di sini akan kita scroll di bagian bawahnya ini. Di sini dapat kita lihat bahwa keterangan yang diberikan yaitu verifikasi tertunda. Nah, nanti setelah notifikasi masuk ataupun ada nominal yang telah dikirimkan oleh pihak Google AdSense, nanti langsung kita klik di bagian kelola metode pembayaran ini. Dan setelah 1 hari dari proses menambahkan rekening bank ke akun Google AdSense kita, di sini saya mendapatkan kiriman uang dengan nilai Rp179 atau tidak sampai dengan 200 perak. Nah, di sini uang ini dikirimkan langsung dari pihak Google AdSense. Nanti dari nominal inilah yang akan kita verifikasikan ke metode pembayaran di akun Google AdSense kita. Nah, untuk caranya, di sini langsung saja teman-teman buka akun Google AdSense teman-teman. Kemudian, jika teman-teman sudah berada di bagian beranda seperti ini, caranya di sini teman-teman klik kembali di bagian garis 3 yang berada di sebelah kiri. Kemudian, di sini teman-teman pilih di bagian pembayaran. Selanjutnya, di sini teman-teman klik di bagian info pembayaran. Kita tunggu sampai terbuka. Kemudian, untuk di bagian yang akun pembayaran ini, di sini teman-teman pilih YouTube. Nah, di sini teman-teman scroll. Kemudian, di sini teman-teman klik di bagian kelola metode pembayaran. Selanjutnya, di sini kita pilih yaitu verifikasi. Kemudian, setelah terbuka, di sini teman-teman klik di bagian pilih jumlah ini. Nah, di sini teman-teman cari nominal yang ada di sini dan disesuaikan dengan pengiriman yang dikirimkan langsung oleh pihak Google Ireland tadi ke rekening bank kita. Nah, tadi nilainya yaitu 179 rupiah. Jadi, di sini kita cari yaitu 179. Selanjutnya, setelah ketemu yaitu 179, di sini langsung saja kita klik di bagian 179. Kemudian, di sini langsung kita klik yaitu verifikasikan. Dan kita tunggu. Nah, di sini keterangannya yaitu rekening bank Anda sudah diverifikasi. Dan kita langsung mendapatkan email. Di sini, rekening bank Anda telah diverifikasi. Rekening bank Anda telah diverifikasi. Kini Anda dapat mulai melakukan dan menerima pembayaran dari rekening bank Anda. Baiklah, berarti ini proses menambahkan rekening bank telah selesai. Baiklah, itulah saja untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.